Selamat datang pada kali ini, Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAS atau SAS ya atau penilai semester atau sumatif semester mata pelajaran pendidikan Percasila kelas 2 SD TMI semester 1 kurikulum Merdeka tahun 2024 beserta kunci jawabannya ya dan untuk latihan soal PAS, SAS mata pelajaran lainnya silahkan cek di bagian playlist oke sudah lengkap dan mari kita mulai latihannya sesuatu yang dibuat dan harus ditaati agar kehidupan di rumah dan sekolah bisa berjalan tertib disebut A. Hukum B. Aturan C. Norma maka jawaban yang benar adalah B. Aturan sesuatu yang dibuat dan harus ditaati agar kehidupan di rumah dan sekolah bisa berjalan tertib disebut Aturan B. Jawabannya Contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila silah pertama adalah A. Membantu ibu membersihkan kamar B. Berdoa bersama sebelum makan C. Menolong ayah memperbaiki sepeda Maka jawaban yang benar adalah B. Berdoa bersama sebelum makan Contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila silah pertama adalah Berdoa bersama sebelum makan B. Jawabannya Arti warna putih pada bendera merah putih adalah A. Berani B. Suci C. Kuat Maka jawabannya benar adalah B. Suci Arti warna putih pada bendera merah putih adalah Suci Jawabannya adalah B Andi melihat Anton membuang sampah di laci mejanya Andi sebaiknya A. Pura-pura tidak tahu B. Memarahi Anton C. Menegur dan mengingatkan Anton Maka jawaban yang benar adalah C. Menegur dan mengingatkan Anton Andi melihat Anton membuang sampah di laci mejanya Andi sebaiknya Menegur dan mengingatkan Anton C. Jawabannya Andi ingin pergi ke toilet Tetapi di depannya ada seorang nenek yang duduk Apa yang harus dilakukan Andi jika berjalan di depan nenek tersebut? A. Berjalan begitu saja B. Pura-pura tidak melihat C. Bilang permisi sambil menundukkan kepala Maka jawaban yang benar adalah C. Bilang permisi sambil menundukkan kepala Ya Andi ingin pergi ke toilet Tetapi di depannya ada seorang nenek yang duduk Apa yang harus dilakukan Andi jika berjalan di depan nenek tersebut? C. Bilang permisi sambil menundukkan kepala Ini untuk jawaban benar atau salah Nomor 1 Insinyu Soekarno adalah Toko permus kata Pancasila Oke Jawabannya benar atau salah? Jawabannya adalah benar Jadi Insinyu Soekarno adalah toko permus kata Pancasila Benar ya jawabannya Indonesia tanah airku, tanah tumpah keringatku Benarkah atau salah? Salah ya jawabannya Jadi ini adalah salah ya Sila Pancasila ada 5 dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain Karena setiap sila mendasari sila berikutnya Apakah benar atau salah? Jawabannya benar Ya Sila Pancasila ada 5 dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain Karena setiap sila mendasari sila berikutnya yaitu benar Selanjut Andi adalah anak yang taat aturan Sebelum tidur Andi tidak pernah mengosok gigi Apakah benar atau salah? Jawabannya salah Andi adalah anak yang taat aturan Sebelum tidur Andi tidak pernah mengosok gigi Berarti itu salah ya Kalau dia taat aturan Atau Andi taat aturan Maka dia mengosok gigi ya Sebelum tidur Sepulang sekolah Tony tidak istirahat Dia memilih bermain bersama temannya Akibatnya Tony jadi mudah sakit Apakah benar atau salah? Benar ya jawabannya Benar ya jawabannya Terlanjut Anak-anak kelas 2 memilih ketua kelas dengan musawara atau voting Nah Pancasila yang sesuai dengan kegiatan tersebut adalah sila keempat Simbol sila Pancasila yang berbunyi Simbol sila Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia adalah Pohon beringin Simbol sila Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia adalah pohon beringin Setelah bangun tidur Rani langsung merapikan tempat tidurnya Artinya Rani sudah taat aturan di titik-titik pada titik-titik Jawabannya adalah Rumah pada pagi hari Itu jawabannya Di setelah bangun tidur Rani langsung merapikan tempat tidurnya Artinya Rani sudah taat aturan di rumah pada pagi hari Jawabannya Kita lanjut Soan nomor 4 Andi anak yang pemalas Waktu di rumah Andi tidak pernah membuang sampah pada tempatnya Akibat dari perilaku Andi adalah Rumah menjadi kotor Jadi Andi anak yang pemalas ya Waktu di rumah Andi tidak pernah membuang sampah pada tempatnya Akibat dari perilaku Andi adalah itu Rumah menjadi kotor Oke itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Selamat menikmati